Halo Tadars, Mirsa Setia VBisnews jumpa kembali dalam rekomendasi Forex Euro USD VBisnews untuk hari ini. Euro USD berhasil mengumpulkan momentum bulisnya dan naik ke arah 1.0900 di sekitar 1.0880 pada jam perdagangan sesi Amerika Serikat hari Senin. Setelah data dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa aktivitas bisnis Amerika Serikat di sektor manufaktur terus mengalami kontraksi, dorong Amerika Serikat mengalami tekanan jual yang mendorong naik pasangan mata uang Euro USD. Laporan dari ISM ini menunjukkan bahwa aktivitas sektor manufaktur Amerika Serikat pada bulan Maret berada pada titik terendah sejak bulan Juni 2020 ketika ekonomi global turun dan berhenti karena pandemi COVID-19. Data ekonomi yang bagus yang keluar dari zona Euro membantu membaiknya sentimen pasar. S&P Global merilis perkiraan final dari PMI manufaktur zona Euro bulan Maret. Angka Jerman direvisi naik menjadi 44.7, sementara angka dari Uni Eropa juga membaik naik ke 47.3. Dari angka perkiraan pendahuluan di 47.1. Support terdekat menunggu di 1.0830, yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.0790, dan kemudian 1.0750. Resisten terdekat menunggu di 1.0910, yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.0950, dan kemudian 1.100. Demikian rekomendasi Forex Euro USD untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Fibis! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!